Hai guys, balik lagi sama gue Fri Siliakar Jadi langsung saja yuk kita melanjutkan bermain game Palmira Orphanage Terakhir ini adalah titik checkpoint gue ya guys Gue dihadapkan dengan dua pintu berbeda Yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan Dan gue gak tau gitu harus lewat mana gitu kan Kiri atau kanan, kiri atau kanan Oh ya btw gue mau ngecek dulu terakhir itu gue dapet surat gak ya Kayaknya enggak ya guys Kita ke kiri dulu aja kali ya Siapa tau kita menemukan titik baiknya Yuk langsung aja Disini cuma ada kasur sih guys Gue matiin dulu link gue Gue harus ngapain Di kunci Ada empat kasur Eh ini bisa interact Coba Loh Wow Oh Berarti gue itu bisa nempatin boneka-boneka yang udah gue ambil di kasur ini Siap Ada satu Ada dua Ada tiga Dan juga ada empat Terus si cowok yang sering ngejar-ngejar kita itu kayak kesakitan gitu Atau dia ya Wow Guys 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 Oh my god Kita kayaknya harus jalan lagi deh Wuuu Aduh Udah beres nih ceritanya Jadi katanya aktivitas disini tuh kayak dibutuhkan gitu guys Dan karena resipilnya tuh kayak Kaya polisi gitu lah ya Itu tuh sudah tau gitu Kalau disini tuh ada sesuatu yang tidak beres Terus informasi tentang berada gue gimana bro Terus udah aja kita keluar gitu guys Kita bisa nge-skit Ini udah-udahan Terus coba kita balik lagi ke lobby ya guys Ini ada continue Siapa tau ada yang gue lawatkan Oke Aneh aja gitu Tiba-tiba udah beres guys Kalau misalnya gue masuk ke ruangan sebelah kanan ini Apa yang terjadi ya guys Kalian penasaran gak? Nih Ini juga sama Kayak nyimpen keempat boneka juga Tapi yang satu ruangan itu terang Kalau ruangan yang sekarang itu Kayak serba merah gitu loh guys Yaudah deh kita cobain aja ya Dua Tiga Empat Oke Tetep ada Si yang pake dasi itu Jangan-jangan dia nih yang suka ada di gambar nih Terus ada empat arwahnya Tapi di dalam penjara gitu loh guys Terus aku kudu pie Ternyata dia tinggi anjay Gue kira gak tinggi Saya lewat gak? Soalnya disini ada pisau Tapi gue gak mau gitu loh Nusukin ke arwahnya Ternyata Banyak endingnya dong Ada dua ending guys Tapi gue penasaran Kalau misalnya gue tusukin si Arwah-arwahnya Apa yang terjadi ya guys Wow Oke Kita coba Menarik nih guys Ada tiga ending guys Ayo wait for the introduction Jadi kita harus menulis Sampai selanjutnya nih guys Ayo kita ulangi lagi Tapi kita pake cara Nusukin si arwahnya itu pake pisau ya guys Karena di depannya itu ada pisau Gue coba skip Dan kita akan ulangi lagi Di ruangan yang berwarna merah Alright Ini kalau misalnya bisa Berarti kita punya tiga ending nih guys Satu Dua Tiga Empat Kita buka pipunya Nah Tapi kita tancapin gitu loh Pisau-pisaunya Satu Bisa gak keluar Bisa dong Dua Tiga Empat Wuh Selfish We will always be together Berarti gue juga mati Berarti kita punya Kalau misalnya bilang tiga juga enggak ya Dua ending berarti teman-teman Jadi yang pertama itu Kita bisa bebas dari si panti asuhannya Dengan tidak celaka Tidak kekurangan satu apapun Atau Yang satu lagi Kita juga Meninggal Dan arwah kita itu Bakal dipenjarakan Bersama-sama Dengan Si lelaki yang pake topeng Terus pake dasi merah itu By the way Ternyata Game ini itu Belum Fullnya nih guys Jadi masih ada Versi yang fullnya Dan gue masih belum tau Ini kapan Yaudah Kita tunggu aja ya guys Tapi sejauh ini Kalian suka gak Sama jalan ceritanya Dengan horor Dan juga Apa namanya Sembunyi-sembunyi Hide and seek Tapi lokasinya di dalam Panti asuhan Kalau gue Suka-suka aja sih Keren-keren aja sih ceritanya ya guys Dan gue sangat Sangat penasaran Kapan game Full versionnya itu Dirilis Karena gue pengen banget Masih melanjutkan Dimana sih posisi Si brother gue itu berada ya guys Masih penasaran kan kalian kan Well guys Video Palmyra Overnage-nya Gue cut sampai sini dulu aja Thank you semuanya Buat teman-teman yang udah nonton Dari part pertama Sampai part endingnya Dan kita tunggu Sampai si game Palmyra Overnage ini Liris Dengan Full versionnya Thank you teman-teman semuanya And I'll see you on the next video Bye